Pasukan Israel semakin dibuat kalang kabut menghadapi serangan dari Brigade Al-Quds. Dalam serangan terbaru, Brigade Al-Quds membombardir IDF dan kendaraan musuh dengan rentetan peluru mortir. Operasi Al-Quds ini berpusat di lingkungan Tal Al-Hawa Barat Dayah, kota Gaza. Operasi yang dilakukan Al-Quds ini juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan para pejuang Brigade Al-Qosam sayap militer Hamas. Al-Quds berhasil mengambil alih kendali pesawat nirawak Zionis Evo Mars saat sedang menjalankan misi intelijen di timur Han Yonis. Pejuang Palestina ini juga membombardir IDF serta kendaraan militernya dengan rentetan peluru mortir di sekitar bundaran Al-Alam di sebelah timur kota Han Yonis. Brigade Al-Quds juga melaporkan bahwa pasukannya membombardir tentara Zionis yang menyusup ke lingkungan Al-Abadila di daerah Al-Qatarah, timur laut Han Yonis dengan rentetan tembakan mortir 60 mm. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!